Prabowo ingatkan, jangan jadi bangsa kuli. Prabowo Subianto mengaku pihaknya tidak ingin Indonesia terus-menerus sebagai negara yang berpendapatan rendah setiap harinya dan dianggap sebagai bangsa kuli. Menurut Prabowo, hal itu bukan tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang diinginkan para pendiri bangsa terdahulu. Kita tidak mau selalu menjadi orang-orang yang hidup dari kurang satu dolar per hari. Itu bukan tujuan kemerdekaan Indonesia, we don't want to be anation of kuli es, kata Prabowo. Prabowo menyebutkan hal tersebut merupakan bentuk kekhawatirannya karena melihat lansia berusia 70 tahun masih menjadi tukang becak. Ex-Dungeon Kopassus itu mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Sebagai presiden saya akan melakukan yang terbaik agar tidak ada lansia 70 tahun narik becak. Itu kemanusiaan, katanya. Terima kasih.